Intro Suatu hari, seorang teman saya yang sedang studi lanjut bidang kimia komputasi menemui saya untuk menanyakan programnya yang tidak jalan. Jadi ceritanya di labnya itu program berjalan di komputer yang sistem operasinya Linux. Kemudian supaya dia bisa bekerja di rumah, kemudian file itu dikopi di flashdisk dan setelah dari flashdisk dikopi ke laptopnya yang juga menggunakan sistem operasi Linux sesuai dengan distro yang sama dengan yang ada di labnya. Tapi masalahnya setelah dikopi di laptopnya si program itu tidak mau jalan. Kemudian minta tolong kepada saya melihat apa ada virus atau apapun. Yang penting gimana caranya supaya program itu jalan. Nah, yang saya lakukan sebenarnya sederhana. Saya hanya ngecek saja memastikan bahwa file yang dikopi itu setelah dikopi di laptopnya dia mempunyai atribut yang memungkinkan si program untuk dieksekusi. Kemudian saya lakukan pengecekan. Dan ternyata file-nya memang atribut untuk dieksekusinya tidak enable, jadi masih disable. Ya, saya lakukan kemudian saya enable, saya ubah atributnya, dan kemudian saya jalankan. Dan jalan sebagaimana yang diharapkan. Nah, itulah yang saya maksud bahwa sebaiknya, meskipun tidak wajib bahwa kita yang berkecimpung di kimia komputasi itu bisa Linux secara mendalam, tetapi ada hal-hal yang prinsip yang mungkin sangat mendasar, yang sangat sederhana, yang harusnya kita kuasai sehingga pekerjaan kita, entah itu penelitian, entah itu apapun, tidak terhambat hanya karena masalah-masalah kecil yang mestinya bisa kita selesaikan sendiri. Nah, seperti tadi itu. Jadi masalahnya sederhana, hanya masalah file system saja yang memang berbeda antara Linux dan Windows. Oleh sebab itulah, sebagai bahan awal, maka kita akan pelajari Linux yang sangat dasar, supaya kita semua mempunyai modal yang cukup untuk bekerja di Linux. Nah, pertanyaannya mengapa masih Linux? Bukankah ada Windows yang lebih baik? Ya, kalau kita mau berdebat mana lebih baik Linux dan Windows, ya mau berapa lama pun tidak bakal selesai, masing-masing ada kelemahan dan kekurangannya. Tetapi, yang jelas bahwa program-program yang kita gunakan di kimia komputasi itu banyak yang berjalannya di Linux, mau tidak mau kita harus terjun ke sana. Nah, selama ada yang di Windows, saya akan mencoba gunakannya Windows, mungkin kita sudah terlanjur familiar dengan Windows. Tapi tidak masalah. Yang penting, kita akan pelajari Linux-Linux dasar untuk persiapan, untuk modal kita, supaya kita bisa bekerja dengan software yang kita butuhkan untuk kimia komputasi. Lalu, apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah mengenai file system yang ada di Linux, kemudian beberapa perintah yang akan kita gunakan pakai command line gitu, yaitu yang pertama pwd, kemudian ls, cd, mkadir, dan kemudian akan saya tambahkan bagaimana bekerja di Linux secara remote, yaitu kita bekerja di komputer kita dengan sistem operasi Windows, tetapi sebenarnya kita menjalankan perintah-perintah itu di Linux yang tidak ada di depan kita, barangkali di ruang server atau di manapun, kita akan menggunakan putih. Kemudian juga akan kita pelajari bagaimana transfer file dari server yang menggunakan Linux ke komputer kita, atau sebaliknya dari komputer kita, kita kirim ke server, kita akan menggunakan WinSCP.